Selamat siang Sekarang berada di Ketiaman, Kesebuhan Keratung Kesebuhan Cerebon Di sini adalah halaman Keratung Kesebuhan Jangan lupa subscribe dulu, like, dan komen Ini adalah halaman Kesebuhan Keratung Kesebuhan Biasanya di sini banyak bang Kalau seandainya enggak musim Corona Di sini banyak pedagang-pedagang Banyak pedagang Sekarang masuk ke tempat tersebut Sangat bersih Adem Banyak juga Para private wedding Penganteng Penganteng Poto private Di sini banyak Emang tempatnya benar-benar bagus Sekarang kita masuk halaman kedua Di samping kiri saya itu Yaitu adalah museum Keratung Kesebuhan Cerebon Sebelumnya sudah saya upload Minggu yang lalu Kalau mau lihat isi keratung Kesebuhan Ada di video pertama Video Sesudah ini Kita ke sini ini menuju sumur Kejayaan Sumur agung Kejayaan Cerebon Sumur Tersebut Katanya sumur pemandian Pangeran Cakrabuan Oke kita masuk ke halaman ketiga Disinilah tempat Sejarah-sejarah awal mula Cerebon Jangan lupa subscribe Keberadaan sumur kejayaan Cerebon Kita masuk ke Pintu sebelah kiri Memang benar-benar Sangat luas Sangat-sangat luas Biasanya disini banyak Pendakang aksesoris Aksesoris disini nih Kalau saya nanya Di samping kiri saya juga Ini ada galeri Atau lukisan-lukisan Yang diperjual belikan Bisa jadi disitu Lukisannya sangat bagus Sekarang pada tutup Oke sekarang Belok kiri guys Disini banyak burung Burung-burung Burung kacat Burung beok Burung darah Sebenarnya ini teman Taman bermain untuk anak-anak Disini nih Kalau seandainya punya anak-anak tuh Burungnya pun gak bakalan lari Apalagi kita kalau bawa makanan Sekarang mau menuju Sumur kejayaan Disini dikenakan tarif 10 ribu Kalau gak COVID guys Waktu gak COVID itu dikenakan 10 ribu Sekarang itu Bayar Bayar pertama doang disana Di depan masuk Petilasan Dengan karaton dalam akum Pak Wati Rumahnya jauh guys Muter-muter sih Bukan jauh Muter-muter Coba bayangin Pate Pate-pate seperti itu Berapa tahun Dan berapa abad Tanpa semen loh Membuatnya Sangat rapi Ini adalah sumur Agung tujuh kejayaan Belok kiri Oke guys Coba Pokoknya gede banget Cantep ya Emang cuaca panas Cuaca Padaan panas Tapi kondisi di tempat ini Sangat adem Karena kan banyak pepohonan Adem Gak panas Kita mulai Masuk ke Area sumur Agung tersebut Disini Ada Sumur Sumur Soka Kalau gak salah Disini Kita lihat guys Oh Sumur tersebut Seperti itu Ketika air laut Naik Rob Dia Akan naik lagi Yang bikin Gairan Oke Kita sekarang Menuju Sumur Agung Di sini Setel harus dilepas Dilarang wanita Dilarang wanita Khusus Khusus pria yang masuk sini Perempuan gak boleh masuk Inilah tempat Inilah tempat Dulu Atau tempat Singgah Pangeran Pasarian Pangeran Sakra Buana Di sini tempatnya Ini awal mulat serbun Cuma segini guys Kata Kata orang-orang tua tuh Awal mulat serbun Cuma segini Tuh pokoknya Ini bener-bener Besejarah Jarang sekali Orang-orang pada tahu Kalau di sini tuh Ada sumur Kejayaan Bener-bener Tempat bersejarah Guys Sumurnya di sebelah sana Ayo kita menunjukkan Sumur Kejayaan tersebut Emang airnya Begitu adem Adem Bener-bener Adem Apa dikarenakan Dekat sama pohon Baunya pun Yus Insya Allah Berapa Ribu Tahun ini Koyo Akarnya aja Udah nyampe Sumur tersebut Cuma Dua Lingkaran Dua meter Lebarnya Tapi bener-bener Adem Guys Oke Jangan lupa Subscribe Guys Subscribe Like Comment Share Untuk video berikutnya Bisa Teman-teman Silahkan Comment Di bawah Tempat Mana Lagi Yang harus Kita Flow Oke Jangan lupa Malang Di sumur itu Sebenarnya banyak orang yang mandi Atau Cuma cuci muka Tapi kebanyakan yang mandi Di sumur kecayaan tersebut Saya Saya Nggak ngambil videonya Orang mandi Karena Kalau mandi kan Biasanya kan Ada yang Ya Begitulah Kita Lihat Disini Ada sumur agung Saya Nggak marah Ini Masuk guys Karena Teman-teman Nggak ada yang Masuk Oke Terima kasih Guys Jangan Kemana-mana Oke Like Salam Terima kasih Sebelumnya Terima kasih